Gunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke Rusia tentu tidak hanya sekadar bermain dan membuka diri. Sudah barang tentu ada udang di balik batu dari gunjungan tersebut. Kim Jong-un dengan tegas menyebut gunjungannya ke Rusia untuk meningkatkan kepentingan strategis antara kedua negara. Di lansir media pemerintah korut KCNA, Kim sudah tiba di Rusia pada Selasa 12 September 2023 setelah perjalanan dua hari menggunakan kereta lapis baja. Kedatangannya disambut oleh militer Rusia, mengawal kehormatan, serta pejabat senior dan regional Rusia. Kim lalu bertemu dengan Menteri Sumberdaya Alam Rusia Alexander Koslov dan Gubernur Setempat sebelum berangkat ke tujuan utamanya. Tujuan utama Kim ke Rusia tak lain dan tak bukan untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana pertemuan keduanya diperkirakan akan terjadi pada Rabu 13 September 2023. Namun, tempat pertemuan keduanya masih belum jelas hingga kini. Kantor berita Jepang memperkirakan Putin dan Kim akan bertemu pada Rabu sore di Kosmontrom Vostosini, Rusia, sebuah pusat ruang angkasa milik Rusia. Soalnya ini sehari sebelumnya, Putin bilang di Forum Ekonomi Timur kalau dia berencana pergi ke Vostosini, meskipun tak menyebut rencana pertemuannya dengan Kim. Koswa menyebut kedua negara akan melakukan negosiasi pada pertemuan tersebut. Isu yang dibahas kemungkinan meliputi bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara dan resolusi Dewan Keamanan PPB terhadap Pyongyang. Rusia juga menyebut pembicaraan antar kedua negara itu amat penting, mengingat perubahan geopolitik di dunia dewasa ini. Pertemuan Rusia dan Korut menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan sekutunya. AS mencurigai Putin dan Kim akan membahas soal kerjasama militer, kesepakatan perdagangan senjata, dan teknologi pertahanan. Apalagi kalau keduanya membahas penyediaan senjata bagi Rusia untuk perang di Ukraina. Amerika dan Korea Selatan memperingatkan kalau perdagangan senjata apapun dengan Korut merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan yang disetujui Mokswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!